kalau menurut gue ini gampang banget sih gampang banget kenapa tuh lumayan agak langganan Oscar sih selain langganan Oscar juga sebagai aktor agak tricky karena banyak nih yang bener-bener jadi fansnya dan ketika lo miss dikit aja itu bisa sangat-sangat fatal sekali kan responnya dan menurut gue Astun Battler secara respon penonton sejauh ini gak ada yang messer-messer gimana kan dan bagus gitu Oscar itu kan kayak kampanye politik ya kayak kampanye politik gitu yang ada maksudnya ada buzzernya ada buzzer, ada hari ha, ada campaignnya gitu loh Halo teman-teman semua selamat datang lagi di B-Movies Bincangin Movies bareng gue Jason Iskandar dan Human Snoop Nama asli dong Nama asli ya oke dengan saya Aris Rahman oke deh nah hari ini kita akan membahas prediksi Oscars 2023 yang akan berlangsung minggu depan tapi sebelum kita masuk ke prediksi Oscar kita akan membahas dulu film-film yang akan atau sedang tayang di bulan Maret ini oke oke jadi waktu ini tanggal take-nya itu ada beberapa film yang udah rilis nih yang pertama ada judulnya The First Slam Dunk seperti kita tahu kayak ini dari anime masa kecil yang mungkin beberapa penonton kita udah nonton nih waktu kecilnya ada dari Slam Dunk yang tokoh utamanya di animenya itu kan si rambut merah namanya Hanomichi Sakuragi nah First Slam Dunk ini kayak sequel yang menceritakan tokoh lain di Slam Dunknya itu jadi salah satu tokoh yang akan diceritakan di film ini namanya Sontamiagi oke gue gak ngerti apa-apa sih soalnya oke next ada apa nih selain The First Slam Dunk oke film selanjutnya nih ini juga sedang tayang salah satu sequel juga dari film yang tahun lalu cukup mengejutkan searching jadi ini sequelnya judulnya Missing kurang lebih bercerita soal sama-sama mencari dengan format juga yang masih sama gitu tapi ini bukan sequel gue udah nonton kan Missing ini tuh bukan film gak ada kaitannya dengan gak ada kain tapi melanjutkan franchise nya ya ya tapi di itu ada satu dua hal yang ada irisannya gitu lah tapi gak gak secara cerita dia gak lanjut ke ini sebenernya oke tapi masih diproduceri oleh orang yang sama yang searching daerah ini Anisha Ganti ya namanya ya itu jadi salah satu rekomendasi menarik di minggu ini ya Slam Dunk dan Missing kalian bisa tonton nah untuk film yang akan rilis ada beberapa list yang menarik nih Kak Jason salah satunya nih Kembang Api ini film Indonesia produksi Falcon Pictures ya dan secara cerita lumayan seru karena ini secara format lumayan segar time looping begitu dan kurang lebih juga mengeksplorasi soal kesehatan mental menarik banget bisa kalian tunggu rilisnya di bulan ini oke jadi film selanjutnya yang juga menarik ditunggu di bulan ini ini ada salah satu karya dari sang maestro anime romance kita gitu kayak ada Makoto Shinkai akan merilis film judulnya Suzume no Tijimari ini salah satu karya yang menarik juga untuk ditunggu apalagi ketika rilis ini udah masuk banyak nominasi-nominasi kayak festival-festival film Eropa gitu salah satunya kayak Grand Jury Prize gitu dan ya udah ini menjadi salah satu karya dari Makoto Shinkai yang juga menarik ditunggu setelah karya-karya sebelumnya beneran kayak mengejutkan semua gitu dan masterpiece gitu oke itu film-film yang akan atau sedang tayang di bulan ini oke dan kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas topik utamanya hari ini adalah prediksi Academy Awards alias Oscar 2023 mungkin karena waktunya terbatas jadi kita gak akan bisa bahas semua kategori jadi kita akan ngebahas 8 kategori utama yang adalah ya acting, directing, writing dan best picture bener sebagai pembuka mungkin kita akan ngebahas dari supporting dulu kali ya oke supporting actor dan actress gitu oke kita mulai dari supporting actors oke ada Angela Bassett di Black Panther ada Hong Chao di The Whale ada Carrie Condon di Banshee Sauvignon Jamie Lee Curtis di Everything Everywhere Stefan Istu di Everything Everywhere All At Once juga oke kalau dari Kak Jason ini gimana nih? oh iya mungkin ini disclaimer juga kali ya kayak yang akan kita omongin ini sebenarnya prediksi jadi bisa aja kita punya pilihan lain tapi prediksi gitu jadi kalau ngeliat Oscar itu kan kayak campaign politik ya kayak campaign politik gitu yang ada maksudnya ada buzzernya ya ada buzzer, ada hari ha, ada campaignnya gitu lah jadi dan di menuju Oscar kan ada beberapa awards-awards lain gitu dan itu bisa jadi tempat memprediksi gitu kan dan bener-bener gak ketebak karena bisa aja pagi sebelum voting ada yang datang bagi-bagi sembako gitu bisa bisa aja serangan fajar di Oscar oke oke gimana secara list dari kategori ini? kalau ngelihat ini kayaknya arah-arah dari beberapa award season ini gua rasa akan kayak Angela Bassett di Black Panther sih oh kenapa tuh? gua sejujurnya juga belum nonton ya yang di Black Panther ini cuma maksudnya kan tadi gua ini kan ngomongin prediksi kan ngomongin beberapa award season yang yang kemarin kayaknya Angela Bassett ini yang yang angin segar lagi ke arah lagi ke arah lagi ke arah situ lah gitu kalau aku sih jujur kayak ya kebetulan prediksi dan apa yang ku harapkan menang harusnya sejalan sih oke kalau aku cukup favorit Carrie Candon di Bensis of Initiarine karena pertama beneran kayak acting dia disitu sangat-sangat brilliant dia jadi seorang toko perempuan yang tangguh banget dan beneran secara acting tuh mengagumkan dan menurutku kayak apa ya secara secara apa ya secara angin nih Bensis of Initiarine kan banyak dapat nominasi di Oscar dan harusnya sih ini jadi salah satu kategori yang paling potensial untuk di Gondel Bensis of Initiarine gitu apalagi beneran secara beneran secara kualitas acting di film-film tersebut tuh semua aktornya brilliant gitu dan Carrie Candon adalah salah satu yang menarik untuk di apa ya dijagokan untuk di kategori ini sih oke kalau aku itu sih kita lanjut ya ke kategori berikutnya ya oke siap masih di supporting cuma karena ini supporting actor ada Brandon Gleeson di Bensis of Initiarine juga ada Bryan Terry Henry di Causeway ada Jude Hears di The Fabelmans Barry Cogan di Bensis of Initiarine dan Ke Hui Kwan di Everything Everywhere OEP kalo kalo menurut gue ini gampang banget sih gampang banget kenapa tuh ini gue yakin kayaknya kayak Ke Hui Kwan yang akan kenapa tuh alasannya kenapa dulu again ya maksudnya World Season ngelihat semuanya dia udah di udah sapu bersih semua semua ini maksudnya kemarin SAG juga ya PGA nggak ada apa sorry BAFTA dan Golden Globes juga Ke Hui Kwan jadi menurut gue kayak votingnya udah bakal kearah itu sih Ke Hui Kwan maksudnya kayak buzznya itu terlalu kuat ya terlalu ini comebacknya dia di dunia acting gitu terus kemarin ketika Golden Globes dia bikin speech yang bagus banget yang oke dan itu akan nambah buzz juga kan pastinya buat ini dan jadi gue rasa sih ini salah satu kategori yang kayaknya udah gampang sih buat si Ke Hui Kwan ini buat bawa pulang Oscar sih pertamanya kalau lu sama atau beda? sebenernya sama sih tapi kalau ada sedikit kontrol opinion yang bisa dikasih sih lagi-lagi kayak Bansi Souniser ini di tahun ini di Oscar tuh dapat nominasi banyak dan beberapa kategori yang masih mungkin akan dimenangkan menurutku salah satunya adalah supporting actor karena lagi-lagi kayak castnya lumayan gila-gila actingnya di film ini dan aku jagoin Brennan Gleeson iya dia sebagai orang tua yang kayak mengalami banyak kegundahan tapi juga di satu sisi tuh mengalami depresi yang akut sampe gila tuh actingnya bener-bener brilliant dia apa ya lebih banyak mainin gesture kayak diem dan sebagainya dialognya tuh ada itu tapi dikit tapi beneran kayak langsung powerful gitu dan ketika dia mainin semua segala elemen-elemen orkestrasi actingnya tuh bener-bener bagus banget dan salah satu karakter yang sangat-sangat kuat banget jadinya di film itu Ben Chauvinischerin tuh ya dia gitu Ben Chauvinischerin emang tipe film yang ini ya tipe film sederhana yang mengandalkan banget aktor-aktornya sih bener-bener menantang banget karena dibalik kesederhanaan itu kan justru itu yang gak sederhana kan dan disini menurutku semua aktornya tuh berhasil deliver kesederhanaan itu dengan sangat baik gitu tapi lu seberapa yakin nih ini kan voting nih votingnya juga baru dibuka kalau gak salah minggu itu 7 Maret loh gak salah baru dibuka ya votingnya dan yang lihat Oscar kan nih dari voting banget lu seberapa yakin Brandon Glisten nih bisa melawan kayak Huikuan ya lumayan yakin sih karena ya oke kayak secara buzz ke Huikuan dan sebagainya tapi ada beberapa hal lain yang kulihat kayak Benses of Iniciarin di Oscar nih jadi salah satu highlight banget ya dan harusnya sih bakalan dapet dan di kategori yang sekunder kayak supporting dan sebagainya itu layak banget lah mungkin everything bisa dapet tapi bukan di kategori ini gitu oke kita lanjut masih di acting kali ini kita leading ya leading role leading role di actress actress in leading role ada Cat Blanchett di guitar yang bagus banget Ana de Armas di blonde yang juga bagus banget Andrea Riesboro yang kemarin 2 Leslie yang lumayan mencari mencuri ini ya mencuri perhatian ya karena lumayan mengagetkan Michelle Williams di The Fable Month dan Michelle Yeoh di everything everywhere all at once oke kalau gue tetap Michelle Yeoh everything everywhere all at once sih Cate Blanchett juga ya layak banget buat mendapatkan ini di guitar sebenernya cuman ya lagi-lagi nih Oscar yang voting dan Cate Blanchett juga sudah sudah biasa langganan Oscars juga jadi hal-hal seperti ini sih sebenernya yang bisa terjadi di Oscars gitu dan itu kenapa gue bilang arahnya akan ke Michelle Yeoh di everything everywhere all at once oke nah kalau di kategori ini sih baru aku sepakat ya karena pertama memang cuma everything yang yang gue tonton di antara film tapi di satu sisi juga misalnya di everything everywhere tuh beneran kayak range actingnya kan sangat-sangat luas kan dia memerankan banyak karakter dan itu switch gitu dan ya memang harusnya di kategori ini dia layak banget dan harus banget sih menang sih karena kalau nggak kebangetan banget sih kayak jangan-jangan tapi kalau lu ngelihat saingan yang lain sih menurut gue ini salah satu kategori yang susah juga sebenernya kayak Michelle Williams di The Fablements tuh bagus banget Ana de Armas walaupun filmnya Blonde gak terlalu ini ya dapat mix reviews di beberapa ya dari beberapa kritikus gitu tapi harus diakuin dia main bagus juga di jadi Marilyn Monroe jadi Marilyn Monroe di Blonde jadi dan ya kategori yang susah tapi menurut gue kayak Michelle Yeoh di sini ya dan di sini kita sepakat ya akhirnya oke kita lanjut ke kategori selanjutnya aktor tapi leading role oke ada Brandon Fraser di The Whale ada Austin Butler Elvis ada Colin Farrell The Benchers of a Nigerian Paul Mescal di After Sun dan Bill Knightley di Living Living bacanya bener nggak sih Lil Nihidi gue bingung sih ini lumayan bingung antara Brandon Fraser di The Whale atau Austin Butler kalau Austin Butler lagi-lagi karena ngelihat hype ngelihat walaupun dia perform bagus juga ya jadi Elvis dan arah voting kemaren itu di SAG kalau nggak salah itu di memenangkan Austin Butler juga kalau nggak salah jadi bisa jadi arahnya akan ke situ sih walaupun gue sepakat juga ya Maksudnya ini Brandon Fraser di The Whale juga bagus banget dan siapa? Colin Farrell di Benchers of a Nigerian juga gue nggak tau ini susah susah ya ini tapi aku sepakat juga sih aku juga menjagokan si Austin Austin Butler aku juga menjagokan Austin Butler apalagi ini film-film yang biografis ini kan lumayan agak langganan Oscar sih selain langganan Oscar juga sebagai aktor agak tricky karena banyak nih yang bener-bener jadi fansnya seorang Elvis dan ketika lumis dikit aja itu bisa sangat-sangat fatal sekali kan responnya dan menurut gue Austin Butler secara respon penonton sejauh ini nggak ada yang messer-messer gimana kan dan bagus gitu dan ya itu another level tingkat kesulitan sendiri yang kayaknya bisa dijadikin point plus bagi Austin Butler di nominasi ini untuk bisa menggondol sebagai best lead actor gitu iya tapi kalo ngeliat arah sih memang antara Austin Butler atau si Brandon Fraser ya karena Brandon Fraser juga lagi-lagi kasusnya mirip mirip sama Kehwikwan kan comeback dari cukup lama dan comebacknya ini langsung dapet peran di filmnya Fincher atau Aronofsky ini Aronofsky kalau nggak salah ya filmnya Darren Aronofsky dan disitu main langsung jadi karakter yang beda banget kan dulu kita tau si siapa Brandon Fraser ini jadi George in the Jungle yang six-pack habis tau The Mummy gitu yang kayak tiba-tiba sekarang main peran obesitas gitu yang walaupun dibantu prostetik gitu dan jujur mengaget kan jadi bisa jadi surprise-nya adalah Brandon Fraser jadi arahnya mungkin Brandon Fraser versus Austin Butler sih kalau disini ya mari kita tunggu siapa yang akan mendekatan iya next kita akan masuk ke screenplay screenplay ada dua adapted dan original yang pertama adapted dulu kali ya oke siap di adapted ada All Quiet on the Western Front kemudian ada Glass Onion Life's Out Mystery ada Living ada Top Gun Maverick dan ada Women Talking kalau gue All Quiet on the Western Front sih kenapa tuh kenapa kenapa kalau gue pribadi gue memang suka banget sih sama si All Quiet on the Western Front ini kayak ya definisi definisi film anti perang harus kayak gini harus kayak tik semua syarat menjadi film anti perang gitu dan lu nonton film itu beneran lu ngerasa ini perang memang gak ada gunanya gitu memang fucked up gak ada glorifikasi-glorifikasi perperangan itu sendiri gitu dan susah menulis film dengan level detail seperti itu tuh sulit banget menurut gue dengan opening yang menurut gue openingnya mind blowing banget kan yang dari kita berangkat dari pakaian terus kemudian pakaian itu dipakai lagi anjir itu udah statement yang kuat banget sebagai anti war film gitu jadi ya itu banyak-banyak banyak banget sih hal-hal detail lain yang di dalam film itu yang menurut gue ditulis dengan sangat-sangat baik gitu kalau list yang lain misalnya Top Gun Maverick kan salah satu nah itu dia tuh gue nonton kayaknya gue nonton gak gak proper ya mungkin ya jadi gue ketiduran gue nonton Top Gun anjir ada orang ketiduran nonton Top Gun ya gue nontonnya gak proper ya karena di pesawat kan waktu itu jadi udah ngalih ngantuk juga mungkin tapi ya yang gue yang gue inget-inget ya itu doang kayak main volley di apa yang cahaya kemasan dengan badan six-pack-six-pack itu itu bukan inti dari filmnya bahkan anjir masa sepanjang film yang diinget orang main volley namanya gue nontonnya gak gak proper tapi aku juga jujur sepakat banget El Quiet on the Western Front gila banget ya kita gak perlu bahas gimana cara apa ya dia mengeksekusi film anti war ini sangat-sangat brilian bahkan semua pembunuhan yang dilakukan tuh kita sama sekali ngerasa langsung ih iya disturbing gimana ya kayak di film war lain mungkin kita akan merasa kayak wah ini demi nasionalisme kebanggaan tapi disini tuh kita setiap pembunuhan yang terjadi itu bener-bener traumatik bagi penonton gitu dan kita juga merasakan dengan jelas gimana karakternya pun sebenernya dihadapkan dalam kondisi yang problem problematik itu kayak ya gue gak pengen melakukan ini semua tapi karena sesuatu bernama nasionalisme yang ujungnya semu itu dia melakukan itu dan menurutku di deliver dengan sangat baik itu semuanya bener-bener secara visual dan wah gila sih ini bener-bener gila apalagi di kasih ending yang sangat-sangat wah endingnya gak usah spoiler tapi kalian nonton aja nih ini lu biasa lah ini salah satu film anti-wars yang sangat-sangat berhasil jadi kita sepakat yang ini ya sepakat lagi ya sepakat oke next masih di screenplay tapi kali ini original ya oke yang pertama ada The Banges of Innigering Martin McDonough Everything Everywhere All At Once by 2 Daniels lalu The Viable Month Steven Spielberg & Tony Kushner lalu ada Tar dan terakhir Triangle of Sadness oke gue baru ingetnya ya Triangle of Sadness ternyata gak banyak gak banyak gak banyak ya kalau gue everything everywhere sih baik secara personal maupun arah voting kayaknya everything everywhere kalau gue kenapa yang lain? kalau ya kita belum bahas ini nih Triangle of Sadness misalnya iya lagi-lagi mungkin kan karena masalah hype juga ya ya maksudnya Ternyata Agile of Sadness emang bassnya itu gak gak rame dari over season yang udah berjalan aja gak gak gitu kedengeran gitu jadi kayaknya untuk mendapatkan voters dari akademi members agak susah lalu ada The Viable Month mungkin bisa jadi kejutan tapi against Steven Spielberg kayaknya dan Oscars nih udah entah karena udah terlalu sering entah kayak ya belakangan ini agak agak melempom lah dia di bagi di voters-voters Oscars gitu jadi pilihannya mungkin lagi-lagi The Benchies of Ingerine atau everything everywhere all at once cuman ya lagi-lagi sih maksudnya kalau ngomongin bass dan arah voters everything everywhere all at once oke oke siap kalau lu The Benchies of Ingerine enggak kalau yang ini baru aku jagoin everything everywhere ya balik lagi karena emang apa ya secara script brilliant banget ya ini bener-bener apa ya absurd banget tapi intinya cuma soal keluarga dan menurutku itu level penulisan yang sangat-sangat brilliant dan craftsmanshipnya sangat-sangat brilliant banget dan salah satu kategori yang harusnya didapet sih original screenplay karena ini bener-bener mendobrak banget gitu ya Benchies of Ingerine menarik tapi tentu enggak se mengagetkan ya mungkin di actors tadi ya di actors itu akan di actors dan sebagainya salah satu kategori yang harusnya everything everywhere mendapatkannya dan sangat-sangat layak gitu ya beberapa list lain juga menarik Fiblements apalagi triangle of sadness itu tapi beneran kayak seperti kak Jason bilang tadi kayak secara angin emang enggak dapet dan ya ya ini akan jadi momentumnya si everything everywhere untuk mendapatkan kategori gue seneng sih maksudnya Daniels si dua Daniels ini akan mendapatkan exposure yang harusnya mereka dapatkan selama ini gitu yang dari Swiss Army Men kan kayak orang siapa nih bikin film kayak gini yang jir gak apa ya dapat rekondisi dari penonton-penonton tapi ya masih belum cukup dan sekarang dia bener-bener akhirnya dapet momentumnya next kita akan ngebahas Best Director ya dua yang terakhir nih Best Director sama Best Picture Bener Best Director ini ada Martin McDonough di Benchies of Injurin Dua Daniels di Everything Everywhere All At Once Steven Spielberg di The Fabelman's Thothfield di TAR dan Ruben Osloon di Triangle of Sadness kayaknya kita bakalan sepakat gak sih? iya lah ya kita hitung biar gak ini ya ya nanti editor tolong ditambahin ya kayak pilihannya terus dapat skor berapa ya coba 3 2 1 Daniels Daniels jelas jelas ini jelas ya kayak ya gila sih emang Everything Everywhere gimana ya tidak bisa di sutradarai dengan orang dengan main-main gitu orang yang main orang memang serius banget ini dua sutradara yang harus jenius sih menurut gue buat bisa bikin film kayak Everything Everywhere All At Once gitu dan gue kan kebetulan maksudnya ngikutin si Daniels ini dari Swiss Army Men ya yang waktu itu yang Paul Dano sama Daniel Radcliffe dan memang udah kayak ya tadi yang gue bilang maksudnya ini siapa bisa kepikiran bikin film sesinting ini gimana gitu caranya gitu dan waktu itu baca premis kemudian nonton filmnya juga absurd tapi kok dia bisa ya bikin hal yang absurdnya jadi believable gitu kan si Daniels ini dan luar biasa sih buat di situ dan gue ngikutin beberapa video klipnya ya dia kan dulu bikin iklan dan video klip kan memang commercial director dan music video director gitu dan memang karya-karyanya tuh emang sakit sih maksudnya kayak bukan sakit gimana ya maksudnya kayak luar di luar nalar gitu dia bisa mungkin karena itu juga ya karena dia terbiasa bikin iklan dan dan music video yang memang secara visual striking dan selalu ini jadi ketika bikin film panjang kebawa gitu itu di karena jadilah dan apa ya secara gak langsung mengingatkan dengan duet Spike Yonzi dan Charlie Kaufman gitu ya secara style gitu dan terlepas dari ke absurdannya ini membawa isu yang sebenarnya sangat-sangat penting sekali gimana apa ya gimana etnis Asean itu coping dengan masalah-masalah problem-problem modern gitu dan membawanya dengan sangat-sangat intimate isunya beneran keluarga gitu meskipun absurd sekali tapi beneran ini drama keluarga yang sangat-sangat menyentuh gitu dan intimate tapi metaverse kan kayak gimana gitu gimana gitu kayak dunia gonjang-ganjing cuma karena keluarga laundry-an ini gitu hancur banget tapi beneran dapet dan gila biasanya kalau film-film multiverse itu kan memang ini ya apa kayak selalu over the top yang selalu ngomongin hal yang besar gak bisa intimate gitu gak bisa masuk ke dalam karakternya gak bisa masuk ke hubungan antar karakternya gitu tapi si Daniels ini bisa meng combine film metaverse yang gede banget kan temanya gede banget ke hal yang sifatnya tuh personal gitu ke yang interpersonal bahkan keluarga gitu jadi untuk itu aja sih biar dideserve it lah dan kalau boleh spoiler dikit ya kita akan menyumpai batu dan bisa menangis karena batu itu aneh banget itu perasaan yang aneh sebagai penonton itu scene yang aneh tapi kena banget kena banget gila harus nonton lah itu oke terakhir kita akan ngebahas kategori utama kita best picture yang kategori utama nominasinya adalah all quiet on the western front kemudian ada avatar the way of water lalu ada lalu ada The Banshee kemudian ada Elvis kemudian ada kemudian ada yang paling terlalu lalu ada Top Gun Maverick Makan di air! Makan di air! Kau ingin menantang masaknya? Kau harus menyuruh komposernya. Kau harus menguruskan dirimu. Kau berpindah seperti animasi. Mungkin kita harus berpindah seperti animasi. Bagaimana kau merasa seluruh hidupmu? Tidak penting apa yang kau pikirkan. Kau sudah menyelamatkan dirimu. Tadi kan screenplay sama director mungkin arahnya juga udah ke everything everywhere. Kayaknya best picture akan kasih itu juga. Kecuali ada kejutan. Kadang suka begitu ya. Best director sama best screenplay menang. Tapi best picture nya bisa jadi yang lain gitu. Sebenarnya kalau ngelihat kemarin PGA. PGA juga everything everywhere yang menang kan. Kemudian golden globes sempet kali ya. Golden globes kali ya. Sama all quiet on the western front. Ya jadi kalau gue arah-arah yang gue baca sih. Ke everything everywhere all the ones. Kecuali ada kejutan itu all quiet on the western front. Kalau aku sih percaya akan ada kejutan. Oke. Ya lagi-lagi emang gimana pun juga. Secara teknis juga sama mengagumkannya kan sebenarnya. Daripada everything everywhere dan. Menurutku secara isu. Ya meskipun mungkin debat-debat tapi menurutku kayak isunya lagi tepat momentumnya untuk si. Apalagi ya konflik Rusia dan Ukraina enggak. Itu bener banget sih. Kadang Oscar memang kayak gitu ya maksudnya. Apa situasi ketika voting ini bisa mengaruhi. Bener. Tema film mana yang dianggap penting sama voters-voters ini ya. Ya makanya gue menurut gue juga bilang bisa aja ada kejutan ke all quiet on the western front ngelihat. Dari temanya gitu. Dan apa ya secara tipe-tipe film Oscar banget sih. All quiet sih masih akan jadi pilihan pilihan major voters mungkin. Ya mungkin ya. Ya kalau aku sih mem-favoritkan all quiet sih juga. Meskipun di satu sisi kayak everywhere memang gak usah di debat lah. Emang sangat-sangat brilliant gitu. Tapi untuk kategori best picture ini prestisnya ya masih akan dipegang oleh all quiet sih. Ya. Jadi kita lihat lah ya siapa antara Netflix dan A24. Siapa yang akan mem-backup campaign lebih besar di Oscar season kali ini. Bener. Oh iya juga. Dan tolong dikasih skor ya sejauh mana kita berhasil menebak dengan benar masing-masing. Semoga. Semoga benar. Tapi ya gue yakin bakal ada kejutan sih. Entah di kategori yang mana ya gitu. Dan tadi kita beberapa kali sempat sama ada beberapa yang beda gitu. Ya gitu. Jadi itulah prediksi Oscars 2023 dari kita. Dari gue, Jason dan Aris. Dari studio Antelope. Kalau kalian punya prediksi lain gitu ya. Atau yang sama gitu juga gak apa-apa. Ditulis di komen nanti kita bisa diskusi gitu. Bener banget. Dan ya intinya kita gak sabar lah menunggu Oscars di minggu depan. Awarding night-nya. Oke teman-teman terima kasih sudah menonton bimovies. Bincangin movies bareng gue Jason dan Aris. Kita ngomongin prediksi Oscars 2023. Semoga konten ini menghibur kalian. Lagi-lagi kalau misalnya kalian punya pendapat. Atau prediksi juga kalian tulis di komen. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih juga sudah menonton 2 episode pertama kita ya. Yang ternyata lumayan banyak yang nonton juga. Jadi semoga kalian suka juga konten yang ini. Biar kita bisa bikin konten-konten bimovies lainnya. Kalau kalian punya ide. Mungkin kita ngomongin topik ini. Topik A, topik B. Tulis juga di komen ya. Biar kita bisa tahu mau bikin topik apa lagi berikutnya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. See you. Yata.